Kereta cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan akan segera beroperasi tahun ini. PT KCIC memberikan bocoran harga tiket keretanya, yang disebut beda tipis dengan kereta Argo Parahyangan. GM Property dan Non-Varebox Business Development KCIC, Devin Pranata mengatakan, dibandingkan dengan kereta Argo Parahyangan yang sekarang sudah ada, jadi itu harga tiketnya akan mirip. Jadi tidak akan membebani penumpang dalam membeli tiket kereta cepat. Namun untuk angka pastinya Devin belum mau menyebutkan. Hal itu masih dikaji pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan. KCIC juga menggunakan jasa konsultan untuk menentukan harga tiket kereta cepat. Harga tiket KCJB dibedakan sesuai dengan kelas dan jaraknya. Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki 3 kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Jadi kelasnya ada 3, secara harga variatif. Misalkan dari Halim ke Karawang, pastinya lebih murah dibandingkan dengan harga terjauh, Halim Tegal Luar. Harga terjauh sedang dikaji, sehingga nanti kepastian harganya akan diinformasikan lebih lanjut. Ada pun pengumuman harga tiket dilakukan sebelum operasional KCJB. Di masa pengenalan KCIC menawarkan harga khusus yang juga masih dalam tahap kajian. Ia menambahkan tiket KCJB bisa dibeli lewat aplikasi pemesanan tiket, situs online kereta cepat, vending mesin tiket di stasiun, dan lainnya. Mengutip aplikasi K-Akses, harga tiket kereta Argo Parahyangan saat ini dibanderol Rp150.000 untuk kelas ekonomi, Rp200.000 kelas eksekutif, hingga Rp435.000 untuk luksuri. Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengungkapkan, Saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket KCJB yang bakal beroperasi secara komersial Oktober mendatang. Ia menyebut kajian tersebut dilakukan dengan menggandeng pusat pengujian, pengukuran, pelatihan, observasi, dan layangan rekayasa, polar, Universitas Indonesia. Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan, dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak. KCIC sendiri menargetkan operasional komersil bisa dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang, atau dua bulan setelah peluncuran perdana di Agustus 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!